Hai Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di trikmu jono pada video kali ini saya ingin berbagi cara mengatasi printer Epson L3110 yang mengalami masalah itu lampu kertas dan lampu tinta berkedip dan di layar monitor itu menunjukkan error service required ya jadi kita nge-print atau mencetak itu ada pesan error request service required dan lampu tinta dan lampu kertas berkedip Oke untuk cara mengatasi nya langsung saja sekarang kita buka dulu software resetter nya namun sebelumnya harus kalian install dulu driver printer tersebut dan colokan dicolokkan aku listrik dan USB harus tercolok di PC atau laptop kalian Oke ini softwarenya saya harus menonaktifkan dulu antivirus nya karena oleh antivirus dari Windows 10 ini dibaca oleh virus ya tapi ini bukan virus ya Oke kita eh jalankan dulu softwarenya Oke kita buka AC program kita pilih run administrator kemudian administrator kemudian pilih yes dan di bagian select kita tentukan jenis printer atau model yang akan kita reset disini L3110 kemudian pilih Oke pilih Particular adjustment mode ya oke oke disini pilih wasping pad counter kita pilih oke kemudian pilih cek oke kemudian kita centang bagian min pad counter dan patent pad counter nya kemudian pilih ini tialis Oke kita tunggu kemudian oke turn off of the printer kita matikan printernya dan kita hidupkan kembali oke ini sudah saya matikan dan saya tekan tombol power untuk menghidupkan oke kita lihat apakah masih muncul ikon atau lampu berkedip kartas dan tintanya oke disini sudah normal ya dan di bagian lampunya juga sudah tidak berkedip artinya printernya sudah normal seperti sedia kalah ya untuk mengatasinya hanya kita mereset ulang printer ini bagi kalian yang menemukan masalah seperti ini bisa kalian atasi dengan cara seperti saya bagikan ini ya untuk kalian yang ingin memiliki softwarenya kalian bisa hubungi saya di deskripsi video ini Oke mungkin hanya itu saja ya yang bisa bagikan semoga bisa bermanfaat sampai jumpa di trik-trik saya berikutnya dan terima kasih